Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Seminggu ini kami mendapatkan berita yang hebat dari Thailand. Setelah bulan penyelenggaraan, TNI TNI akhirnya memilih GRIPAN EF untuk menggantikan F-16AB. Statement TNI 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 mengatakan, GRIPAN adalah pekerja terbaik untuk melindungi penyelesaian nasional. Apa yang GRIPAN dan SAP harus menawarkan untuk membuat TNI TNI memilih mereka? Atau, apakah pilihan ini mempercayai negara lain untuk membeli GRIPAN EF juga? Mari kita berbincang di video hari ini. Terima kasih. Pertanyaannya hanya 10 bulan setelah Komite TNI TNI Ad Hoc, menganggap pesawat penyelenggaraan dari list setelah lebih 20 model, sebelum menjelaskan F-16 Viper dari Lockheed Martin dan GRIPAN EF dari SAP. Berperangkat ini harus memiliki kemampuan yang lebih banyak daripada pilihan yang terakhir, dengan komunitas dan kontinuit juga diambil dikauan, dan kemampuan untuk mengatur dan meneruskan dengan penyelenggaraan kembali 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 oleh TNI dan TNI TNI. Polisi penyelenggaraan juga penting untuk kira-kira-kira, mengerangkan beruntung ekonomi, dan menurunkan kompetitif Thailand di pasar internasional. Selanjutnya dengan White Paper Air Force yang menunjukkan pada Februari, proyek pembangunan yang akan dilakukan dari tahun 2025 hingga tahun 2034, dan mempunyai penerbangan 12 hingga 14 pesawat, termasuk sistem penyelamatan, dan penyelamatan penyelamatan dan latihan. Penerbangan akan dibunuh menjadi tiga pas, dengan pas pertama mulai pada tahun 2025 dengan empat pesawat yang diberikan pada tahun 2028, menurut sekitar 19 miliar baht atau $ 560 miliar. Kemudian pada Juli, kami mendapatkan penyelamatan bahwa Komandar Air Force memperkenalkan memilih GRIPEN melalui F-16. Namun, ini belum ditetapkan. Karena sampai minggu lalu, Saab dan Lockheed Martin masih perlu membutuhkan penerbangan akhirnya, termasuk transfer teknologi dan penyelamatan penyelamatan. Minggu lalu, kami mendapat jawabannya. Komite proyek menunggu bahwa GRIPEN-E mempunyai kemampuan yang menunggu penggunaan operasional berdasarkan prinsip dan strategi Air Force. Ini juga mendapatkan fleksibilitas operasional, dan dapat dikembangkan untuk memperkenalkan kapalitas operasional multi-domain yang berbicara dengan Post Bangkok, Saab menawarkan kemampuan Air Force mengakses ke link data taktikannya, yang yang Air Force ingin menggunakan untuk mengembangkan KALT-Link-T. Selain itu, Sweden juga menawarkan kemampuan 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 radar kemampuan kemampuan Air Force 340 AEW. Kemampuan kemampuan yang biasanya menurutkan sekitar 5 juta baht atau $ 145 juta. GRIPEN-E mungkin terlihat yang sama dengan model sebelumnya, GRIPEN-C, saat ini di servis dengan Air Force Royalty. Tetapi lebih mudah, kami bisa menyebutnya kemampuan 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 kemampuan. Model E terlihat lebih besar, dan memiliki bifafu sludge yang dapat mengakomodasi sekitar 30% lebih banyak. Ini memiliki kemampuan air yang lebih besar, mengerjakan oleh engine GE F414 dan memiliki 10 poin keras, 2 lebih dari GRIPEN-C. GRIPEN-E memiliki Leonardo Raffen AISA radar, sistem penyelamatan elektronik baru, sensor Leonardo Skyward-G Infrared Search and Track, dan sistem penyelamatan kemampuan 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 360 gradi. Arbisannya juga terlalu mudah. hardware bisa dibuat dengan cepat untuk membiarkan kemampuan kemampuan kemampuan, update software yang bisa dilakukan bahkan dalam pesawat, dan GRIPEN-Embed AI akan membantu memanfaatkan proses pembuatan pembuatan dan memberikan penyelamatan penting saat misi kompleks. Semuanya akan memberikan kemampuan 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 di ruang pertemuan. GRIPEN-E dapat membawa lebih banyak penyelamatan, membuatnya lebih lethal dalam melakukan misi air-to-air atau air-to-surface. GRIPEN-E dapat membawa beberapa misil dan bom, menguruskan dan tidak menguruskan. Beberapa daripada mereka membawa Taurus dan RBS-15 untuk menyerang penyelamatan kemampuan atau kemampuan, dan misil BVR BVR untuk menyerang penyelamatan. 7 daripada mereka sekarang dapat dibuat dalam satu perang. Setelah saat menulis, masih tidak jelas apa yang tergabung dalam paket penyelamatan. Tapi Air Force sudah memiliki RBS-15, Sightwinder, dan RST dalam penyelamatan. Dan pada tahun 2021, mereka mulai mengubah GRIPEN-Embedakannya ke standard MS-20 yang terbaru, yang membuatnya membawa misil meteor. Jadi saya rasa mereka akan mendapatkan misil ini juga. Seleksi ini juga menyenangkan untuk Saab. Setelah saat ini, Saab telah dikabung oleh model air craft lain dalam beberapa dari tenders yang paling tinggi. Untuk pemasaran, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk memperhatikan setiap pelanggan potensi. Hanya saja bahwa permainan itu tidak di keuntungan mereka. Orang-orang yang dapat mendapat akses ke F-35 akan lebih suka dengan GRIPEN, yang sangat mengerti. Atau mereka bisa memilih Vyper dengan jenis penyelamatan yang lebih tinggi. Dari apa yang saya lihat, hanya Thailand tender yang memberi Saab keuntungan dari Vyper. Biasanya karena mereka sudah memiliki 11 GRIPEN CD dan 2 air craft 340 AEW. 2 kartu yang dapat dipanggil oleh Saab dan Sweden dalam keuntungan mereka. Yang mereka lakukan. Ada satu pertandingan lagi di Asia Tenggara, antara GRIPEN dan Vyper. Program MRF Filipina masih berada. Pertandingan ini akan memperhatikan Saab keuntungan dalam pertandingan ini, dan mungkin memperhatikan Filipina dalam keuntungan mereka. Namun, update yang paling terakhir yang diambil dari defensenya, mengatakan bahwa DND Filipina sekarang mencari mendapatkan 40 pertandingan yang baru. Kompetisi juga dikembangkan. Bukan hanya untuk menambahkan proposal dari penyelamatan yang kurang-kurang seperti Saab dan Lockheed Martin, tetapi penyelamatan yang baru juga. Dassault Rafale dan KAI KF21 dikonsumsi sudah memiliki proposalnya juga. Dengan lebih banyak kompetitor yang berkumpul, akan Saab dapat sekali lagi kembali sebagai peningkatan? Dan itu saja untuk hari ini. Pertandingan air kawasan Tenggara, GRIPEN E. Pertandingan yang terbaik untuk melindungi pertandingan nasional Tenggara. Apa pendapat Anda tentang GRIPEN E? Biar Anda tahu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.